Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru hebat yang saya banggakan. Semangat pagi, 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 pagi. Hari ini saya mencoba untuk membuat salah satu video tutorial terkait bagaimana menjadikan absen laporan kinerja harian bagi guru, terutama ASN, menjadi salah satu aplikasi yang bisa kita upload data kita atau mengisi datanya di HP Android. Nah, sebelum kita membuat Google Form, kita tahu dulu apa-apa yang nanti kita butuhkan dalam isian laporan kinerja harian yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk membuat Google Form, kita gunakan fasilitas Google Drive yang ada pada akun Gmail kita. Nah, saya masuk saja. Saya langsung ke Google Drive. Kebetulan email yang saya gunakan sudah sering kita buka. Saya enter. Maka, prosinya langsung masuk ke Google Drive. Nah, namun karena email yang aktif ini tidak saya buatkan di sini untuk ke absen ini, karena berkaitan dengan sekolah, maka saya ambil ganti email. Nah, email sekolahnya. Saya coba klik. Nah, drive-nya terbuka. Nah, di sini sebelum kita membuat Google Form terkait dengan laporan kinerja harian kita, maka terlebih dahulu supaya bisa terorganisasi rapi, kita buat folder ya, folder di dalam Google Drive kita. Untuk informasi Bapak-Ibu sekalian, Google Drive ini memiliki kapasitas 15GB free, dan kita akan gunakan separahnya. Saya coba bikin folder. Saya tulis LKH LKH 2021. Coba saya buatkan. Nah, setelah kita buat folder, baru kita membuat Google Form pada folder yang telah kita buat. Ketika saya klik di sini, maka folder tersebut masih kosong. Nah, untuk membuatnya, maka kita bisa mulai dari klik baru, lalu form. Kita klik formulir, kosong. Nah, di sini kita akan buat laporan kinerja. LKH 2021. Kita bisa pakai LKH 2021. Oke, di sini kita bisa pakai LKH 2021. ini kita deskripsi-nya. Nah, sebelum kita buat lanjutan, maka kita batasi dulu. Ya, supaya di sini ada pembertasan. Ini bagian pertama. Dan kita coba setting. Setelah nama, kita klik nama dulu untuk menentukan nama file, supaya carinya mudah. dan kita coba tentukan headernya terkait dengan tampilan. Kita bisa langsung di tema ada. unggah dari laptop juga ada. Kita coba unggah dari laptop. Kemarin sudah sempat saya buat. Dikurannya tergantung. Kita coba untuk menentukan nama file, dan kita coba untuk menentukan nama file. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Di sini saya tambah ini wajib, saya tambahkan satu foto kegiatan, dokumentasi kegiatan, dokumentasi ini karena kita pilih foto, kita pilih upload gambar, upload file, lalu kita lanjutkan. Nah di sini kita jangan kasih wajib karena kadang tidak sempat terdokumentasi, karena kalau tidak sempat berarti foto kegiatan kita tidak di upload atau ada file yang tidak di upload maka tidak bisa kita simpan. Oke sementara seperti ini, kita sitin dulu, tanggapannya tidak jadi jentang, disini jentang, disini masih, terima kasih, terima kasih. Setelah itu kita masuk setelah ini untuk ambil file link-nya, kita perpendai saja. Bisa juga perpendai, bisa juga tidak tergantung kebutuhan karena pengalaman kami dalam memberikan penampingan, ada yang ketika memperpendai tidak jadi. Ini link file yang kita ambil, oke nah sekarang kita masuk di site ya, sementara link-nya sebelum kita masuk di site, saya cukupkan sampai sini untuk satu kali pembuatan Google Form, nanti akan video keduanya baru kita bikin dalam bentuk site dan kita combine. Oke.